Hei boy, ada yang manis tapi bukan ada Halo Sobat Fakta Bang Pin Kembali dengan Fakta Bang Pin Yang akan terus mengabarkan berita-berita terkini Terpanas, terhot, terpopuler Kehadapan anda soal seribitas tanah air Karena dengan berita, mereka akan tetap eksis di ranah media Nah, kali ini tetap dengan cinta segitiga Antara Kaisang Bang Arap, Felicia, dan Nadia Arifta Namun, muncul lagi ke permukaan sehingga menyebabkan situasi makin panas Yakni, Ibunda Nadia Arifta Bahkan, Ibunda Nadia Arifta mengklaim Kaisang Bakal melamar anaknya setelah bulan puasa Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kemunculannya? Dan apa yang terjadi? Yuk, kita kupas-kupas di Fakta Bang Pin Jangan lupa, like, subscribe, dan komennya Selalu ditunggu karena selalu ada doa dalam Setiap, lentikan jarimu Oke, tentu semua sudah tahu bahwa Sosok gadis muda manis Nadia Arifta Mendadak diperbincangkan banyak orang Lantaran disebut-sebut menjadi penyebab Kandasnya hubungan asmara Kaisang Bang Arap dengan Felicia Tisu Terbaru, Ibunda Nadia Arifta mengaku bahwa Anaknya bakal dilamar oleh Kaisang Ibu kandung Nadia Arifta yang bernama Sri Rahmawati Mengonfirmasi langsung terkait kebenaran niat Kaisang Melamar anaknya itu Rahmawati menegaskan bahwa Kaisang bakal segera melamar dan mempersunting anaknya Yang kerap menjadi MC Di setiap acara pembukaan usaha makanan Putra Bungsung Orang nomor 1 RI 1 Bapak Jokowi tersebut Bahkan Dia juga membeberkan Waktu lamaran yang bakal dilaksanakan Dalam waktu dekat ini Ada pun untuk waktunya Wanita yang berasal dari Bima Nusa Tenggara Barat ini Akan dilamar setelah bulan puasa mendatang Rahmawati pun berharap Agar acara itu bisa terlaksana dalam waktu dekat Dan diberikan kelancaran Amin Semoga lancar Tulisnya saat dia diwawancarai melalui pesan whatsapp Yang kami kutip dari kanal NTB Insyaallah doakan Lamaran yang terbaik saja Imbuhnya Dan dengan kemunculan Ibunda dari Nadia Arifta ini Maka kasus ini Berpolemik antara ibu dengan ibu Maka netizen pun Menduga bahwa Kedua ibu ini Ngebet menjadi mantu presiden Jokowi Maklumlah Mantu presiden guys Pertama ibunda Felicia Melia Lau Yang mendadak murka Setelah sang tau sang anak Disakiti oleh Kaisang Karena memang sebelumnya Kaisang diketahui Katanya ingin menikahi Kekasihnya Felicia ini Namun Menurut Melia pada Januari lalu Kaisang bersikap aneh Dan menghilang Alias ghosting Kaisang juga menghapus segala foto kenangannya Bersama Felicia Di laman Instagram pribadinya Sampai akhirnya Muncul dugaan bahwa Ia berpacaran dengan Nadia Arifta Rasa anak perempunya Dipermainkan Melia kemudian melontarkan Beberapa sindiran Untuk Kaisang Pangarap Dan Nadia Arifta Melalui unggahan Instagram story miliknya Ia mengungkapkan Segala kekesalannya Pada Kaisang Khususnya tentang adanya Orang ketiga Dalam hubungan anaknya Jodoh memang Tidak ada yang tahu Tapi kalau mereka yang Telah berjodoh Dan selama lima tahun Janji suci Yang mereka pegang Dan ternyata Ada orang yang Sangat-sangat ingin Mengambil Kebahagiaan orang lain Dan orang itu adalah Seorang karyawan Yang dipercaya oleh Felicia anakku Dimana hatimu wanita muda Dan sesama wanita Tulisnya yang diduga Menyindir Nadia Keberanian Ibu da Felicia Untuk mengungkapkan Semua rasa sakit hatinya Demi membela Sang anak ini Didukung netizen Tapi ada pula Yang menghujatnya Apalagi Melia juga Sampai Mengetak Nama akun Jokowi Di Instagram Alhasil banyak Yang mengatakan Bahwa Melia Lau hanya ingin Pansos Dan ngarep Anaknya Menjadi Menantu Seorang presiden Semua mamak Juga pasti ngebet Kalau tahu Anaknya Bakal jadi Istri presiden Tulis seorang Netizen Yang putus Hubungan Anaknya Yang gak bisa Move on Emaknya Tulis netizen Yang lain Namun Kini netizen Kembali dihebohkan Dengan foto-foto Ibu da Nadia Yang diduga Telah menjadi Pacar baru Kaesang Foto yang viral Itu memperlihatkan Bagaimana Ibu da Nadia Sangat ingin Berfoto Bersama Kaesang Akhirnya Netizen pun Juga berbalik Menyerang Nadia dan Sang ibu Keduanya Dituding Sebagai pihak Yang paling ngebet Untuk besanan Dengan presiden Jokowi Jadi Mamak Siapa yang ngebet Tulis Salah Satu Netizen Kabar ini Semakin mencuat Saat beragam komentar Dalam postingan foto Yang diduga Di upload oleh Ibu dan Nadia Beredar Di media sosial Respon Ibu dan Nadia Yang diduga Membalas Komentar-komentar Itu Membuat Netizen Yakin bahwa Nadia dan Kaesang Akan Akan Segera Menikah Pacar Baru Kaesang Calon Mantu Presiden Jokowi Tulis Salah satu Netizen Di akun Facebook Mohon doanya Semoga Semuanya Dilancarkan Jawab Pemilik akun Ida Fadidah Yang diduga Adalah Punya Dari Ibunda Nadia Arifta Desa Selain Tidak Selain Seper Ini kemarin Kirani Mas Mas Kaisang Eh Tanya Kaisang Eh Boy Ada yang manis Tapi Bukan Ada Dengan Code versi dari mas Kaesan jadi gini mas aku sebenernya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki tapi ya yowes lah aku diem aja